Intro Halo semuanya, senang sekali saya Faradila bisa berjumpa di Podcast Time, waktunya podcast. Nah, kali ini saya bersama Narasumber, salah satu guru ketua kompetensi jurusan podcasting perfilman. Nah, apa kabin nih Bu Laila? Alhamdulillah, sehat. Amin. Nah, kita akan membahas tentang Asset Based Thinking dan PGPL untuk kompetensi dan prestasi jurusan keahlian Podcast TV dan perfilman SMK Negeri Satu Kedang. Nah, Bu Laila, saya ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama itu, apa itu Asset Based Thinking Skill dalam pembelajaran? Oke, menarik sekali kalau membicarakan tentang pembelajaran berbasis project atau project based thinking yang sangat tepat diterapkan di SMK, khususnya untuk broadcasting dan perfilman. Broadcasting televisi, radio gitu ya, itu bisa diterapkan dengan pendekatan atau metode pembelajaran project based thinking. Kemudian, apa itu Asset Based Thinking? Nah, seperti itu. Mungkin ini adalah hal yang baru. Asset Based Thinking itu sebenarnya, menurut Robin Sigaling King, itu ada beberapa karakteristik. Yang pertama, itu adalah fokus pada aset modal kekuatannya. Kemudian, membayangkan atau fokus ke masa depan dan kemudian berpikir tentang kesuksesan yang akan diraih, seperti itu. Jadi, memang ada beberapa hal. Ketika kita di tengah keterbatasan, kalau kita pahami bahwa di sekolah negeri pendanaan pun juga harus sangat ketat, kita tidak boleh sembarangan menggunakan anggaran negara, apalagi didapat dari pacat rakyat, seperti itu ya. Nah, otomatis akan sangat terbatas sekali, tidak semuanya barangkali akan tercover dari sumber pendanaan yang bersumber dari negara itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Anak-anak broadcasting atau broadcast TV dan perfilman ini butuh tempat, butuh wadah untuk menyalurkan kreatifitasnya, ilmunya, begitu ya. Di mana itu didapat? Dengan memanfaatkan aset atau apa yang kita punya dimaksimalkan. Itulah berpikir positif, Asset Based Thinking, seperti itu. Misalnya, saya contohkan, dengan memadukan pembelajaran Project Based Learning, ketika kita seperti ini memproduksi podcast, broadcast TV lupa menganggarkan adanya meja, seperti ini, gitu ya. Untuk podcast, padahal untuk penganggaran itu tidak serta-merta bisa diwujudkan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melihat aset sekeliling kita, mana yang bisa kita pinjam. Oh, ternyata jurusan Tata Busana itu mempunyai banyak sekali meja portable yang bisa dilipat, seperti itu biasanya untuk mengukur kain, dan meja serbaguna untuk pembelajaran, dan lain sebagainya. Yuk kita pinjam. Akhirnya jadi. Itulah berpikir aset. Kemudian, ketika kita mau membuat setting podcast seperti ini, kita membutuhkan setting artistik, lampu, dan lain sebagainya. Kita tidak punya uang keterbatasan untuk menarik iuran kepada orang tua juga sangat keras untuk dilarang, begitu kan ya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita manfaatkan, oh, di rumah saya karena sering ada kegiatan RT, banyak sekali lampu kerlap-kerlap yang bisa dipinjam. Bawalah ke sini. Itulah aset-based thinking. Jadi fokus kepada tujuan untuk sukses, seperti itu. Tidak berpikir sebaliknya, deficit aset, sorry, deficit-based thinking. Jadi berpikiran merugi, seperti itu ya. Wah, kalau tidak ada iuran, berarti kita tidak bisa bergerak dong. Kalau tidak ada properti, kita tidak bisa produksi dong, seperti itu. Baik. Terus nih, pertanyaan yang kedua, apa itu project-based learning dalam pembelajaran? Menarik sekali membicarakan project-based learning, jadi pembelajaran yang berbasis project. Apa itu pembelajaran berbasis project? Jadi, ketika anak-anak pada program kalian ya, atau jurusan lebih dikenal seperti itu ya, jurusan tertentu, seperti broadcasting dan perfilman, itu membutuhkan suatu output. Kinerjanya buktinya apa? Berupa project, berupa project, berupa produk. Produknya itu project, seperti podcast, film pendek, kemudian ada, apalagi yang sudah kalian kerjakan, fotografi, fotomodeling, kemudian ada simulasi, apa? Features, dan lain sebagainya. Video klip, seperti itu. Profile company atau company profile, seperti itu kan. Itu adalah projek-projek yang bisa dikerjakan dengan pendekatan pembelajaran project-based learning. Di mana ada beberapa aturan yang harus dilakukan. Yang pertama misalnya, melakukan pra-produksi dulu. Ada brainstorming di situ, penyamaan ide, terus kemudian ada casting crew, casting talent, gitu kan. Ada naskah yang harus dipersiapkan. Kemudian menyusun time schedule. Time schedule waktu, apa namanya, produksinya harus diperhitungkan dengan tepat. Penganggarannya pun seperti itu. Ada pendampingan dari guru, ada pertanyaan pemantik, nanti ada monitoring juga dan evaluasinya. Ketika presentasi dan menyampaikan hasil, juga ada penilaian akhir, seperti itu. Itulah projek based learning. Begitu, kira-kira permisa. Nah, pertanyaan yang ketiga nih, Bu. Bagaimana pengaruh aset best thinking dan PCPL dalam pembelajaran? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Ketika tadi saya sampaikan dengan keterbatasan yang kita miliki, kita tidak bisa mengolah dana yang sangat terbatas itu ya. Tapi kan kalian juga harus dipacu untuk berpikir kritis. Bagaimana memanfaatkan aset itu tidak hanya memanfaatkan barang atau propertinya saja, tetapi memanfaatkan kemampuan kompetensi dari orang-orang yang sukses di sekitar kalian untuk bisa dimintai tolong. Seperti itu, misalnya, apa? Sponsorship. Mencari sponsorship. Di sekitar kita banyak sekali orang-orang sukses yang menjadi pengusaha. Bahkan alumni-alumni dari sekolah kita, dari SMK Negeri 1 Kendal. Kita berikan part atau tempat untuk berpartisipasi di dalam proyek kita. Berikan mereka kesempatan untuk bisa ber-insert atau memberikan sumbang sih kepada kalian. Caranya gimana? Saya misalnya mempunyai outlet teh kota atau teh nasgitel. Panas lagi kental solo gitu ya. Ada 10 outlet misalnya. Ada 10 outlet. Kalian mengajukan proposal film kepada saya. Apa yang bisa saya lakukan? Oh, silakan pakai gere saya salah satu untuk menjadi setting dalam salah satu scene. Film kalian. Di situ silakan manfaatkan. Di situ kalian bisa minum sepuasnya. Insertkan itu di dalam bagian film kalian untuk di shot. Itu sudah merupakan penghargaan luar biasa menurut saya. Begitu memudahkan. Betul. Terus nih, pertanyaan keempat. Bagaimana mengelola dan memanfaatkan aset di sekitar sekolah untuk peningkatan kompetensi dan prestasi prokli, broadcast, TV, dan perfilman SMK Negeri Satu Kedal? Kuncinya satu, yaitu komunikasi. Komunikasi. Kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, mempunyai ahlak yang baik, karakter yang baik, ketika kita kulon-luon, memberikan proposal, dan dibaca, mereka pasti akan yakin bahwa kalian bisa amanah untuk melaksanakan titipan-titipan itu. Misalnya dari pengusaha rumah makan tertentu, Sako, atau Roket Chicken, saya ingin ke sana, ayo berikan kita donasi atau sponsor tidak harus berupa uang, tapi apa yang bisa Panjirkan lakukan. Silahkan, kalian bisa memanfaatkan salah satu sudut counter saya sebagai setting. Saya nanti akan memberikan 10 box makan siang, tapi masuk di dalam ini ya, scene ya, seperti itu merupakan ini, pengelolaan aset gitu ya. Kuncinya hanya satu, komunikasi. Kalau kita bisa menyampaikan dengan baik, mampu menyampaikan komunikasi dengan baik, pasti nanti juga akan hasilnya positif, seperti itu. Nah, bagaimana cara membangun komunikasi yang baik? Kita ada ilmu namanya public speaking, kan seperti itu ya. Saya mengajarkan itu pada anak-anak dari kelas 10, kita sudah terbiasa untuk berdiskusi yang santun, bertukar pendapat yang santun, bahkan dengan pendekatan problem based learning, seperti itu kan, mengatasi masalah. Jadi, sudah tidak ada waktunya lagi untuk baper-baperan ketika diskusi, semuanya berjalan dengan baik. Nah, itu kuncinya, nanti akan menjadi komunikator yang baik ketika kalian keluar dari sekolah, itu akan terbawa. Betul, kan? Iya. Pertanyaan untuk nomor lima, langkah-langkah pembelajaran dengan aset-based thinking dan project-based learning. Liener. Oh, iya. Aset-based thinking dan project-based learning. Iya. Itu langkah-langkahnya seperti apa? Iya. Kalau project-based learning itu jelas, langkah-langkahnya kalau di dalam, saya sebut singkat saja, di dalam proses pengerjaan broadcasting itu standar ya. Jadi, ada pra-produksi, pertama ada brainstorming dulu ya. Ada mantiknya, stimulusnya dulu, baru pra-produksi, produksi dan pasca, seperti itu kan. Nah, di situ nanti akan masuk ranahnya di mana aset-based thinking ini pasti akan sangat berpengaruh ketika kita akan mengerjakan video clip gitu ya, tentang misalnya lagu Nusantara. Da-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Ini apa lagu apa sih? Ada yang tau? Da-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Itu ya. Nah, itu kan butuh misalnya baju-baju Nusantara dari 38 provinsi. Apa yang bisa kita manfaatkan? Kita pinjam di sekitar kita. Tidak harus harga mahal kan seperti itu. Kita bisa otak-atik apa yang kita bisa punya. Ada kain batik yang bisa dipinjam dari gurunya, dari temannya, kain khas NTT dari kakaknya yang mungkin bertugas di NTT sebagai tentara. Kita pinjam, kita utak-atik begitu kan. Terus kemudian make up, anak-anak sudah terbiasa sekali selain sekolah menyediakan dari pendanaan bos atau BOP juga bisa memanfaatkan yang di rumah. Dibawa ke sini gitu kan, pinjam dari kakaknya, dari tetangganya bahkan gitu. Itu berpikir aset. Jadi kita selalu berpikir positif untuk membangun energi supaya tetap prestasi, seperti itu. Dan kompetensi pun nanti akan terasa. Saya mengamati anak-anak justru lebih pintar berdandan, seperti kamu ini lebih cantik berdandan daripada saya berdandan sendiri gitu. Malah kadang nggak bisa. Itu kompetensi itu bisa terasa kalau kita berpikirnya positif, memanfaatkan aset-aset yang ada di sekitar kita. Begitu. Untuk pertanyaan terakhir sebelum di CDN itu. Oke. Kendala apa saja kah yang ditemui ketika proses pembelajaran tersebut berjalan? Pasti. Yang biasa kita hadapi itu kan kalau anak-anak broadcast itu cenderung kepingin, apa namanya ya, karena kadang girohnya meledak-ledak begitu untuk cari sponsor dan lain sebagainya, bahkan di jam pembelajaran pun hawanya pak metuai gitu ya, hawanya mau keluar cepat dari sekolahan gitu, tanpa menghiraukan misalnya. Kita kan harus memikirkan keamanan kalian di luar seperti apa, dengan keterbatasan guru jumlahnya tiga orang, sementara harus mengajar semua, membiarkan kalian di luar sana. Itu kan hal-hal seperti itu harus kita pikirkan gitu. Jangan berpikir yang, apa namanya, iya boleh berpikir positif, tetapi kan kadang ya deficit-based thinkingnya juga takutnya kalau ada kerugian tertentu. Imaterial maupun material, kamu jatuh, kamu keserempet gitu kan. Kalau di jalan nanti ditemu orang, enggak. Maksudnya kalau di jalan nanti malah justru ada hambatan komunikasi dan lain sebagainya. Itu kan hal-hal seperti itu yang harus kita hindari, makanya kita sering mengerem gitu ketika anak-anak gitu meledak-ledak minta izin, bu mau minta izin untuk cari sponsor di luar, naik apa? BRT, tenang, nek BRT, atau beneran nek BRT, kita cek gitu. Kalau tidak, punya SIM enggak dan lain sebagainya. Itu sebenarnya semata-mata untuk keamanan kalian gitu. Terus kemudian kedua, apa namanya langkah-langkah tadi ya hambatan yang berikutnya itu biasanya kita berhadapan dengan teman-teman yang di luar jurusan, sama-sama guru tapi belum ngeklik gitu dengan program jurusan. Jadi kita harus menerangkan agak panjang supaya bisa diberikan perizinan, diberikan sama-sama persepsi gitu kan. Karena ada seringkali request TEVA atau Teaching Factory melibatkan orang luar atau pihak luar yang meminta request untuk produksi dari kita, di jam pembelajaran yang bukan produktif kan gitu ya. Ketemunya kan misalnya pembelajaran matematika, padahal itu juga penting, bahasa Indonesia itu juga penting, itu pintar-pintarnya kita aja. Intinya satu, komunikasi. Hambatannya itu sih. Begitu. Baik, itu beberapa pertanyaan dari saya, sudah terjawab oleh Bu Laila. Kita cedah dulu ya, sebentar. Terima kasih telah menonton!